Al-Fatihah Bahwasannya Nabi bersabda Mangkola balang siapa mengatakan Di kuliah setiap hari La hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Mi'ata marrotin seratus kali ulangan Lam yusibuhu maka tidak mengenai dia Fakrun kefakiran abad dan selamanya Jadi antara faidahnya La hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim Di antara faidahnya Menghilangkan kefakiran Banyak lagi faidahnya La hawla wa la quwata illa yang telah kita tahu Kangzun min kunuzil jannah Kalau orang membacanya akan dapat Pahala begitu banyak Menyebabkan macam-macam anugerah Dia dapatkan Kalau orang mengatakannya La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Allah akan hilangkan Kesusahan-kesusahannya Termasuk kesusahan Ya fakir itu adanya usahkan Kalau orang mengatakan La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Maka orang menghilangkan 99 penyakit Akan sembuh dengan La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Kalau orang lagi gundah dan gulana Sumpuk Rampuk Sempit Dadanya Obatnya adalah La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Di antaranya Akan Ada jalan keluar Sahabat Susah Datang kepada nabi Anak kami hilang Diberi amalan La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Diamalkan Anaknya datang Disertai kambingnya orang kafir 4.000 kambing Selesai masalah Kaya mendadak Para malaikat mengeluh Ya Allah Kami para malaikat yang bagian Manggul aras keberatan Minta diberi arahan Bilanglah oleh kalian La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Ringan untuk dibawa Kita ini Loyo Malas Eyor-eyor Obatnya La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Ngapalkan Quran pusing Gak apal-apal Bukan masuk Malah keluar La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Ini penting Kala Ibn abid dunia Ibn abid dunia Telah mengatakan Wali hadihil kalimati Dan bagi kalimat-kalimat ini Yaitu La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Ta'firun azimun Kesan yang luar biasa Ini tersebut Bebasnya ta'firun azimun Itu saatnya yang besar Kesan yang Hebat Kesan yang luar biasa Luar dari biasanya Fui mu'anatil azghal Untuk Menangani Kesibukan-kesibukan As-so'bati yang sulit Mu'anah itu menghadapi Melaksanakan Itu mu'anah Wa tahammulil masyak Dan untuk Menanggung perkara yang berat Membawa perkara yang berat Diberi amanah berat Baik pun berat secara makna Atau secara zuhir Wa fi dukuli Dan untuk masuk alaman atas orang Ya khawfu min syarih Yang dia takut Keburukan orang tersebut Kamu ketakutan pada orang Mau ketemu dengan dia La hawla Wa la quwada Illa billahil aliyin aliyin Pada waktu pertemuan Kaudhisyah Para sahabat Di arahkan oleh amirnya Para sahabat jumlahnya Hanya delapan ribuan Melawan Ratusan ribu Amirnya bilang Saya akan beri komando pada kalian Empat Takbir Takbir pertama Allahu Akbar Siap-siaplah Takbir yang kedua Allahu Akbar Mulai bergeraklah Takbir ketiga Allahu Akbar Mulai majulah Untuk berhadapan Langsung dengan musuh Takbir yang keempat Allahu Akbar Terjanglah musuh Diteruskan dengan La hawla Wa la quwada Dinalasan oleh Para sahabat Dalam Satu majlis Pertempuran Telah mati Dari kalangan Orang kafir Lebih Seratus ribu orang Orang Kaudhisyah Yang gilang Gemilang Doanya adalah Takbir Dengan La hawla Wa la quwada Sudah terbukti Dalam sejarah Bagaimana Takbir yang begitu besar Dari kalimat ini La hawla Wa la quwada Illa billahil aliyah Wa rawa Abu Nu'aim Abu Nu'aim Adalah Meriwayatkan Fi kitabi Ma'rifatis Sohabah Dalam kitab Mengenal Para sahabat Beliau punya kitab Namanya Ma'rifatis Sohabah Cerita mengenai Cerita-ceritanya Para sahabat Biar kita Kenal dengan mereka Radiyallahu ta'ala anhum Fi tarjamati Badr ibn abdillah Al-Muzani Dalam Menerangkan Biografinya Badr ibn abdillah Al-Muzani Ini tarjamah itu ada Tarjamah kitab Ada tarjamah orang Kalau tarjamah kitab Ini bahasa Arab Diterjemahkan bahasa Indonesia Kita membaca Akhirnya paham Kalau tarjamahnya orang Kalau kita membaca Tarjamah itu Akhirnya paham Dengan orang tersebut Orang ini Dari ini Ceritanya hidupnya Begini Pernah Bilang begini Nah ini kalau Tarjamahnya sahabat Namanya ini Pernah meriwayatkan Hadis ini Pernah Beliau punya Cerita pribadi Begini Kala beliau Mengatakan Kultu aku telah Mengatakan Ya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ini sesungguhnya Aku rojulun Muharif Ini arti yang sesuai Bukan seperti yang di bawahnya ini Rojulun Muharifun Lagi-lagi Yang suka Gagal Dalam Usaha Jadi kalau Muharif itu Bukan Nyambut gawe Bukan Bekerja Kalau bekerja Muhtarif Bekerja Kalau muharif Lain lagi Wa minan nasi Mayu'adbudullah Alah Harif Miring Jadi Rikisnya Sering gagal Kan ada orang Buka toko Bukan tambah Kaya Malah tambah Banyak hutangnya Buka lahan Bukan panen Tapi malah Dipanen tikus Dia nikah Bukan malah Baik Tengkar Dengan mertua Ditambah Istri Tengkar Ada orang Masya Allah Hidupnya itu Dari Satu Musibah Kemusibah Lain Dari satu Kegagalan Kegagalan Yang lain Ini sahabat Jika ada yang punya Permasalahan mirip Ini Muharif Sesungguhnya Aku ini Adalah Lagi-lagi Yang Suka Gagal Dalam Usaha Layanmu Limal Tidak Bisa Berkembang Untukku Harta 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 Ini Tidak Bisa Berkembang Kalau Saya Usahai Bukan Malah Berkembang Malah Berkurang Jadi Sampai Urusan-urusan Agama Ini Menyelesaikan Macem-macem Urusan Dunia Dan Akhirat Seluruh Urusan Wama Yataqillah Yaj'an Lahu Makhraja Wama Yataqillah Yaj'an Lahu Min Amri Yusra Allah Sahabat Paham Kalau orang itu Sudah usaha-usaha Zuhir ini gagal Berarti Zuhir itu Tidak Tidak Bermanfaat Tidak Harus ada Ungsur yang Menyelesaikan ini Yaitu Ungsur Nusratullah Dan Allah Allah Akan Tolong Kalau orang Ikut Rasulullah Innalan Nusru Rusulana Walladhina Aman Banyak Kalau kamu Apa itu Teliti Dalam Hadis-hadis Bismillah Fadilahnya Bismillah Maka Imam Nawawi Nyusun doa Namanya Khizib Nawawi Intinya itu Ngambil Barokah Dari Bismillah Barang siapa Suami Istri Kumpul Kemudian Bismillah Keluar Anak Tidak Bisa Digoda Setan Sampai Mati Jadi Mungkin Sebagian dari kita Atau Sebagian dari yang hadir Ada yang beling Itu karena Bapaknya dulu Lupa Bismillah Sudah terlanjur Gimana Pak Kita ini Kan pernah Mengenal Dalam fikir Koldok Sholat Koldok Zakat Kemudian Koldok Puasa Kita berharap Sekarang Banyak Baca Niatnya Ngoldoi Bismillah Orang tua Yang lupa Santrim Bolos Ini karena Kelupaan Bismillah Barang siapa Mengucapkan Bismillah Tiga kali Pagi hari Dia tidak akan Terkena bahaya Sampai sore hari Sampai pagi hari Bismillah Dengan Bismillah Barang siapa Kumpul Dengan orang Yang berpenyakitan Nular Dia baca Bismillah Tawakulan Aleh Maka Penyakitnya Tidak akan Menular Pada dia Bismillah Bagaimana Nabi Sulaiman Menaklukkan Bilkis Dengan seluruh Kerajaannya Takluk Bertekuk lutut Dengan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kerajaannya Orang kafir Dengan Sekali Bismillah Tunduk Bismillah Ini luar biasa Barang siapa Pergi ke WC Waktu buka Aurat Pergi ke tempat Bismillah Setan Tidak bisa Ngelihat Aurat dia Kalau lupa Dijadikan Film Oleh setan Bismillah Ini Masya Allah Kamu renungi Masih banyak lagi Faidahnya Bismillah Termasuk ini Untuk penjagaan Sayyidina Umar Mengirimkan Songkok Pada Orang Raja Kafir Karena dia Apa itu Kepalanya Pusing Terus Tau Umar Islam Nidu Aduanya Manti Minta Diberi resep Al-Syidina Umar Dikirim Topi Setiap Topinya Dipakai Langsung Pusingnya Sembuh Begitu Dicopot Pusingnya Datang Di akhiran Apa isinya Topi Yang dikirim Oleh Umar Dibuka Buka Ternyata Ada Bismillah Jadi Antara Fadil Bismillah Orang yang suka Pusing Tulis di jilbabnya Atau tulis di kopinya Bismillahirrahmanirrahim Pakai Ini menghilangkan Pusing Allah Dan menyebabkan perkara itu jadi baraka Kullu amrin di balin la yubda'u bi bismillah Fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa abetal Perkara Perkara-perkara yang baik Yang tidak dimulai dengan bismillah Perkara baik Kalau perkara buruk Di bismillah Tidak boleh Nulis surat Padahal Bismillahirrahmanirrahim Ini namanya Penyelewengan Dosa Besar Bisar al hafi Jadi wali Karena beliau Ikrom Ada tulisan Bismillah jatuh Beliau ambil Beliau Beri minyak wangi Ditaruh tempat yang tinggi Langsung mulai saat itu Beliau jadi wali Jadi diberi hikmah Diberi semangat yang luar biasa Untuk amal agama Untuk belajar Untuk ibadah Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Wais al-Qarani Dengan teman-temannya Naik kapal laut Kapal lautnya goyang Teman-temannya teriak-teriak Beliau tidur Sampai mau tenggelam Beliau dibangun Mau tenggelam Tidak usah takut Maka beliau Bangun Kemudian bilang Bismillahirrahmanirrahim Langsung berjalan Di atas laut Teman-temannya Wah kapal Kalau Tidak kamu tolong Tenggelam semua ini Ya kamu jalan seperti saya Caranya bagaimana Bacalah Bismillah Ngikut niatnya Saya Bismillah Ngikut niatnya Uwais al-Qarani Langsung semuanya Nyeberang lautan Bismillah Ini luar biasa Kadang-kadang orang ini Beri amalan yang sudah Biasa itu Tidak puas dia Ingin amalan yang dia Tidak paham artinya Semprong bolong Semprong bolong Buntu alu Kadal kesit Kadal kesit Kulau kasab Welut lunyu Nah Namanya semprong Namanya semprong Mesti bolong Namanya alu Mesti buntu Namanya kadal Kesit Surit untuk ditangkep Namanya ular Kasab Gelut Licin Bismillah Aku ngucapkan Bismillah Ala nafsi Untuk Atas diriku Bismillah Aku ngucapkan Bismillah Ala ahli Atas keluarga Ini penting Wamali Dan hartaku Jadi apa-apa Yang kamu ingin Barang itu terjaga Kamu Bismillah Bismillah Untuk hafalan Kur'anku Bismillah Untuk Semangatku Bismillah Untuk Warokku Bismillah Untuk Pikiranku Bismillah Untuk Keluargaku Bismillah Untuk Masa depanku Bismillah Begitu Bismillah Untuk penjagaan Semuanya Allahumma Ya Allah Raddini Ridzakanlah Aku Bima Dengan Perkara Qadaytali Yang Engkau Telah Memutuskannya Untuk Aku Allahumma Ya Allah Raddini Ridzakanlah Aku Bima Dengan Perkara Qadaytali Yang Engkau Telah Memutuskannya Untuk Aku Wakfini Dan Berilah Kecukupan Kepada Aku Fima Abqaita Dalam Perkara Yang Engkau Sisakan Atau Tetapkan Untuk Aku Ini Doa Ini Kalau Kamu Fahami Luar Biasa Minta Diridakan Dengan Takdir Orang Itu Kenapa Kok Kecewa Sengsara Mengeluh Sumpah Susah Karena Kejadian Yang Ada Pada Dia Dia Ini Tidak Puas Tidak Ridzok Akhirnya Jadi Masya Allah Ada Seorang Ulama Melarat Maka Didatangi Orang Kaya Membawa Uang Dinar Seribu Dinar Seribu Dinar Kalau Sekarang Empat Kilo Lebih Seribu Dinar Empat Kilo Lebih Diberikan Pada Pak Ustadz Tadi Maka Apa Yang Dikatakan Enak Saja Kamu Mau Beri Uang Saya Biar Kaya Saya Ini Biar Miskin Begini Ini Bukan Seribu Dinar Yang Saya Ingfakan Puluhan Ribu Dinar Biar Saya Jadi Miskin Jadi Miskin Tapi Seweneng Dan Semangat Jadi Orang Miskin Akhirnya Kan Wena Hidup Karena Sudah Tertunaikan Hajatnya Ada Orang Takdirnya Miskin Tapi Tidak Ridha Masya Ada Mobil Lewat Hatinya Sakit Ada Ngelewati Rumah Bagus Hatinya Merana Ada Orang Punya Istri Lebih Cantik Dari Istri Dia Hatinya Luka Masya Allah Eh Sini Namanya Punya Penyakit Kemauan Dia Tidak Sesuai Dengan Takdir Dia Di Antara Sebabnya Yaitu Tidak Doa Ini Sehingga Aku Tidak Mengsukai Li Untukku Ta'jila Ma Akharta Dicepatkannya Perkara Yang Telah Engkau Putuskan Untuk Di Untuk Dan Aku Tidak Menyukai Mundurnya Perkara Yang Telah Engkau Cepatkan Ingin Diberi Ridho Pada Takdir Sampai Tingkatan Seumpama Perkara Itu Diundur Juga Ridho Dicepatkan Juga Ridho Biasanya Makan Jam 10 Jam 10 Kok Engkau Ada Makanan So Eneng Gak Masalah Biasanya Jam 10 Makan Jam 8 Sudah Ada Makan Alhamdulillah Jadi Posisinya Pas Terus Apa Yang Terjadi Maka Aku Mengatakan Doa Yang Terah Diarjakan Nabi Tadi Maka Allah Mengembangkan Untukku Hartaku Dan Allah Melunasi Hutang Dari Aku Dan Warnani Wa'iyali Dan Allah Memberikan Kekayaan Kecukupan Kepada Aku Wa'iyali Dan Keluarga Aku Allah Insya Allah Diamalkan Doa Itu Alat Untuk Minta Pada Allah Dan Doa Ini Sudah Patennya Ditiru Maka Harus Hapal Kalau Doa Tidak Hapal Nanti Kitabnya Hilang Tidak Bisa Doa Dihapalkan Doa Ini Seperti Kunci Kunci Gudang Nusratullah Kalau Kuncinya Kita Punya Yaitu Kuncinya Dengan Kita Punya Hapalan Itu Waktu Waktu Diperlukan Kita Baca Kalau Kuncinya Tidak Punya Ya Repot Dalam Fawaid Asyarji An Rajulan Bahwa Sesungguhnya Seorang Laki-laki Syaka Dia Telah Meraporkan Ilan Nabi Pada Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Melaporkan Al-Faqra Kefaqiran Faqala Lahu Maka Nabi Bersabda Untuk Laki-laki Tadi Iza Dakhalta Mengziraka Kalau Kamu Masuk Rumah Kamu Ikra Rupacalah Suratan Ikhlasi Surat Al Ikhlas Ini Mudah Tidak Perlu Ngapal Lagi Sudah Hapal Tinggal Meraktaikan Setiap Mau Masuk Rumah Iza Ini Bisa Artinya Iza Takhalta Iza Turitu Antad Khol Kalau Kamu Ingin Masuk Rumah Baca Itu Atau Iza Takhalta Begitu Masuk Rumah Sudah Masuk Baru Baca Dua-duanya Mungkin Dengan Iza Dengan Doa Dengan Hubungannya Dengan Allah La Ilaha Illallah Ya Takrar